Intro Udah tau belum yang bikin gue seneng apa? Cuma subscribe, gitu doang gratis lagi Tinggal klik guys, udah tau tombolnya? Coba klik Nah, thank you ya Yuk kita mulai video hari ini Intro 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 Guys, Assalamualaikum Gue lagi ada di Lampung, gue mau ajak lo semuanya ke peternakan besar banget Peternakan sapi Yang ada di Lampung, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Dan ini, karena gue pernah liputan tentang PMK Jadi, penyakit mulut dan kuku Kayaknya gue kelamin mulu, kenapa ya? Kita ada prosedur disini Intro Intro Guys, inget gak? Awal kita, ee... Corona pandemi Ini semuanya dilakukan Dan ini sebetulnya, ini tuh bisa sebahaya Corona untuk manusia saat itu ya Nanti kita ngobrol-ngobrol, kebetulan ini yang punya nya adalah Pak Dokter Hewan Manang Ini tuh sebetulnya, tadi aku ngomong, mengingatkan lama, ee... awal-awal Corona ya? Ya, ya Ini sebetulnya bisa jadi pandemi atau apa istilahnya juga? Betul Kalau pandemi kan seluruh dunia, ya Ini, ee... di Indonesia aja yang sangat-sangat mengerikan Eee, kalau istilah pandemi itu kok sudah mendunia? Iya Ini... Ada beberapa negara besar yang terkena seperti India, tidak ada Iya, iya, iya Oke Guys, kita di PT Indo Prima Beef Iya, ini di Lampung Ini ada di Lampung, ini inget gak? Ketika gue liputan mengenai PMK di awal-awal Di tempat Pak Bambang ya? Di tempat Pak Bambang ya? Barang Dokter Nanang sama Dokter... Ya, Denny? Dokter Denny, maaf Dokter Denny! Maaf Dokter Denny Oke Eh, ini di sini juga... Kenal nih Pak Nanang? Ini namanya Deddy Pak Deddy Ya, kalian kenal dari Travel by Deddy Tuh, Travel by Deddy dia, Bu Oke, yuk kita lihat Kita sedang pakannya dulu ya Berapa jumlah sapinya? Total Rp 7.000 BD Tadi Pak Rp 7.000 BD Rp 7.000 BD Beneran Pak? Iya Nanti kita lihat, ini kudang pakannya Wow Jadi ngasih pakannya pakai truk, udah gak pakai Sebentar, gimana ceritanya ngasih makan pakai truk? Nanti kita lihat ya Kalau dari kandang ke kandangnya, berarti lega Oh lebar Ini semua bahan-bahan baku Oke Makan-bahan yang sebelum dicampur Ini bahan bakunya apa Pak? Ini macam-macam Kok kayak bau kue? Kelapa Kelapa Iya Ada bunggir kelapa Bunggir kelapa sawit Ada bunggir kedele Yang itu yang gisi tinggi Yang perutainya tinggi Oh Guys, kita jadi kayak lili put tau gak sih Ini jadi kayak Kayak kita masuk ke adonan kue Tapi ini gede-gede Kita jadi kecil banget Ini apa ini? Ini wangi Ini wangi Ini apa sih ini? Ini Onggok singkong Jadi onggok Di Lampung kan banyak pabrik tapioca Nah, limbahnya ini yang masih sangat bagus untuk sapi Sumber karburiga Singkong loh Onggok Onggok Gak wangi Gak wanginya ya Ini yang aku pakai kendaraan nih Ini udah dari tahun kapan Pak Nanang? 2018 di sini 2018 Boleh diinjak gak Pak? Boleh Ini apa Pak? Oh satu Enggak Ini polat namanya Oh Jadi ada berapa bahan dalam satu adonan makanannya? Lumayan banyak Asal 12 macam masalah Wow Sehari berapa kali makannya? Sehari 3 kali Sehari 3 kali ada 7 ribu ekor sapi Berarti berapa banyak itu pakannya? Ya satu ekor kira-kira kebutuhannya 16 kilo 16 kilo satu hari? Satu hari Tinggal ngalikan 16 16 kali 7 ribu 112 ton Wow Empat hari Iya Wow Ini yang hijau-hijauan ini? Iya Yang nyacanya pakai mesin juga? Ini truk yang membuat hijauan parkir di sini Parkir di sini Nanti turun di bawah belt ini Ini per jamnya bisa 20 ton Enggak kekurangan bahan gitu Pak? Iya kalau ini kan Lampung Ini bagus Jadi petaninya sudah ada penyedia ini Jadi saya gak perlu repot-repot Nanam sendiri Teman-teman petani sudah nanam Tahun ini berarti kalau sapinya itu didatangkan pas usia berapa? kira-kira satu setengah sampai dua setengah tahun yang banyak datangnya? datangnya, terus disini empat bulan empat bulan dengan kenaikan kurang lebih sekitar 1,2-1,3 kilo iya, 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 udah gitu baru dipasarkan pasarkan, jual daging atau jual hewan? hidup, kita jual hidup aja oh belum sampai ke downstream industry-nya belum distribusinya kemana aja pak? mulai dari Sumatera, Bangka Beritung, sampai Jabodetabek oke, wow ada rumah sakit tapi? jadi guys, gini ya kan gue di rumah banyak peliharaan ya kadang-kadang orang gini, ah mau peliharaan itu pada sakit namanya makhluk hidup guys, lu juga kan suka sakit ini juga pakan maksimal, perawatan maksimal kalau dari sakit, sakit aja ya? iya, tetap aja penyakitnya juga banyak yang sama apa aja sih sakitnya? penyakit seperti ada radang paru-paru terus, apa itu? kalau di kita, asam lambung itu iya, iya, kolik-kolik disapi asidosis namanya kalau kolik itu? kolik ada, tapi kalau disapi otong jarang bisa berperah oh, kenapa? beda pakannya oh ada beda, nah ini ini yang lagi sakit? yang sedang dalam perusus peratan sakitnya nggak selalu harus sakit beneran tapi ketinggalan pertumbuhan dibanding kawan-kawannya bisa segala itu kita pisahkan oke kalau yang di sini, biasanya kan tapi kan turun kan rame-rame gitu iya ada yang pinjang dan lain sebagainya kita kumpulin di sini oke, penyembuhan iya pak, itu kok ada yang belang-belang gitu pak? itu kayak kirain gue cross sama harimau bukan dia ketawain dia ketawain dia ketawain sama dokter nanang gue lu kayak bukan pecinta hewan aja lu jangkannya keturunan India tapi beberapa tuh auranya ini kok kupingnya gede banget pak ini ini yang Brahman Brahman ciri khasnya yang putih yang putih oh oke, oke, oke Brahman itu berarti sapi dari India 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 dulunya hah, ngomongan India pak maaf pak katanya ini kan PMK kesebar gara-gara sapi dari India ya pemerintah sedang melakukan investigasi tetapi ada dukaan sangat kuat itu terbawa oleh daging gerbu India yang di import secara legal secara legal legal padahal kenapa lolos nah, jadi gini dagingnya sendiri itu aman setelah ada limboglandula atau kelenjar getah pening lah ya dibuang tulangnya dibuang lewat pendinginan itu virus mati gak ada tetapi yang kita katakan dalam prosesnya itu terkontaminasi entah lewat orang pekerja entah waktu packaging dan lain sebagainya oh sorry sorry tersebarnya itu kita dari India itu impor sapi atau impor daging daging oh tapi kan bisa nempel di kartonnya oh iya guys nih kalau belum tahu PMK itu apa pernah ada liputannya linknya ada di deskripsi dan juga komen di bawah ya jadi PMK itu penyakit mulut dan kuku aku suka ngomong kelamin mulu penyakit mulut dan kuku itu adalah penyakit yang ter virus kena ke binatang-binatang dengan kuku belah kuku belah itu adalah sapi iya dong kan pinter iya pinter kan gaulnya sama orang-orang hebat kayak Pak Nanang kan Pak Nanang yang jelasin nama dokter Denny jadi kuku belah-kuku belah itu sapi kambing babi rusa domba bahkan gajah juga termasuk kuku belah hmm gajah kayaknya bukan dong tapi ada yang ngomong gajah kita yang masuk juga tapi saya ga pernah menyerdekas iya 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 jadi ini tuh bisa menyebar dari ee kalo ada seribu ada seribu sapi aja ada satu sapi yang kena kena semua ya jadi angka morbidity atau angka sakit itu hampir 100% walaupun angka kematian kecil tapi angka sakitnya tinggi sekali dan biaya untuk pemulihannya mahal sekali aduh 100% bisa 100% dan itu nularnya lewat ee hembusan nafasnya hembusan nafas dari sapi ke sapi bisa layaran air liur gesekan terus lesi-lesi atau ee koreng-korengnya itu ee kumpulan virus disitu waduh terus katanya manusia juga bisa menjadi ee itu juga ya iya faktor mekanik penyebar penyebar diskributor betul ya bisa ya iya bisa bisa jadi bisa menempel di sepatu kita bisa menempel di baju kita makanya tadi ketika masuk kita disemprot oke para peternak sapi di Indonesia mendapatkan eh bukan bibit istilahnya apa sih pak? bakalan bakalan mendapatkan bakalan ee hewan ternaknya itu sudah ada di Indonesia sendiri atau harus impor iya jadi gini kebutuhan kita kan banyak sekali kita tiap tahun itu defisit kurang lebih 1,3 juta hah? 1,3 juta 1,3 juta kekurangan kekurangan iya 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 nah itu yang membuat kita saat ini terpaksa harus impor dulu sampai kita bisa sosok badan nah impornya dari mana? kalau sapi hidup itu sementaranya satu-satunya eksportir baru dari Australia oh karena Australia sumbernya banyak ee negara yang bebas penyakit aduh ini ngomong sosok penyakit sedih banget guys jadi kan kita sudah dapat informasi juga bahwa PMK itu di Indonesia dulu ada tahun 80 ya tahun 90-an sudah hilang kan ya? sudah hilang sudah dinyatakan bersih hilang tiba-tiba di bulan-bulan ini muncul lagi mas Erdi juga baru tahu ya? iya cepat denger berita udah hilang lah iya dulu nah sekarang itu ada lagi dan juga menggemparkan tapi sayangnya belum semua orang tahu dan juga masih dianggap santai-santai saja nunggu perkembangan padahal itu tuh penyebarannya luar biasa luar biasa 100% iya ada ada tiga yang mustinya dilakukan yang satu yang satu pemusnahan sumber produsen virus ini yaitu ternaknya sendiri yang sudah terinfeksi dimusnahkan dimusnahkan disembelih samping out boleh disembelih dengan syarat dengan pengawasan ketat oke terus yang kedua pembatasan lalu intas ternak nah pengiriman-pengiriman hewan-hewan gitu iya ketiga vaksinasi terus pak peternak-peternak juga menganggap ini masih belum bahaya pada bahaya tapi kalau peternak yang punya sapi sekarang udah udah ngjerit semua udah ngjerit semua udah nah apalagi ini sudah mau idul adha iya betul nah ada beberapa peternak yang saya komunikasikan awal ketika ada PMK yang saya share videonya langsung aku tanyakan beberapa orang yang gimana aman-aman-aman sekarang ternyata sudah pada terjangkit iya betul karena gini yang jadi masalah itu pergerakan ternak maupun pergerakan peternak antar orang yang tadinya berkunjung ke kandang yang sakit iya pindah ke kandang dia yang masih sehat bawa kamat sekali masalahnya iya 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 dari orang terus udah gitu juga jangan beli-beli eh kirim-kirim sapi dulu dari luar gitu ya berarti kirimnya hanya boleh dari darah bebas ke darah bebas itu idealnya seperti itu nah sekarang katanya udah makin parah pak iya sekarang kalau jawa sudah kalau zonanya zona covid itu zona merah semua di sini aman ga? aman-aman kenapa? aman karena kita lihat kontrolnya kayak gitu ntar terpaksa jauh Load allora sudah di Jakarta di Semprannya di sini iya 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 ini jenis sapi apa? iya ini limusin limusin Pak disini kok gak ada diimjet semua semua disatuin gini enggak ada yang diikat sistemnya apa ini pak ? kalau diikat belum enggak di 1t yang ini bisa coba lahir disini berapa tahun ini 4 tahunan dia jinak banget ya siapa namanya dia bagong wah coba jalan oke aduh ini salah satu maskotnya gak disini yang bisa dituntun-tuntun disana ini gak bisa ditarik-tarik oke pananang gak kirim-kirim sapi datang dulu sampai sekarang kalau dari Australia gak apa-apa karena Australia negara bebas terus kemudian kita masuk dengan pengawasan sangat ketat di karantina dulu 2 minggu baru setelah itu jadi kenapa bisa masuk Indonesia lagi nih kenapa PMK itu tadi pasti datang dari negara yang tidak bebas kalau tempat kami ngambil ini kan negara bebas mas Rali apa aja ya negara gak bebas itu apa aja ya seperti yang jelas-jelas India yang secara legal kita diizinkan import dagingnya berarti masa dari daging aja oh iya itu ya nempel di dusnya nempel di itunya bisa nempel di mana-mana makanya di sepatu kita juga bilang di sepatu bisa tahan 1 bulan hah iya bisa hidup ya wow makanya itu berarti ini semua pegawai semua disemprot-semprot iya dong kenapa lu terlambat disemprot gitu pak kadang-kadang oh itu disemprot marah kok itu ya iya bener-bener emang kalau pelihara antara diikat dan enggak apa bedanya buat mereka ini sapi itu untuk tumbuh bagus butuh suasana nyaman suasana nyaman yang penting jadi tempatnya longgar dia ada kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sama dengan kita lah kalau stress kan juga beratnya susut juga kan oke tapi pananang kalau gini kan berarti makanannya berebut kan kalau misalnya itu kan satu kandang satu kandang tuh kalau ini jadi gini pemberian pakan kan kita sudah ukur kebutuhannya berapa kita siapkan sesuai dengan yang dibutuhkan itu jadi enggak akan ada sapi yang kekurangan pakan oh hanya memang ketika kita beri pakan biasanya hanya 75-80% yang makan yang 20% 25% nunggu antri iya 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 mereka itu enggak enggak sodok-sodokan kayak orang kita oh tapi ini berarti ada asrama putra ada asrama putra ada cuma kamera mandinya jadi satu apanya kamera mandinya jadi satu kalau ini yang banyak jantan atau betina itu ada youtube channelnya ya apa namanya youtube channel itu pak indoprima beef indoprima beef itu ada bagaimana proses sapi-sapi ini ketika datang pakai truk besar diturunkan dengan sendirinya ya terus senyaman mungkin senyaman mungkin jadi enggak ada tarik-tarik ada dorong-dorong eh idulanda sekarang gimana pak ini permintaan luar biasa tapi suplai agak kurang karena banyak daerah-daerah yang terpapar PMK tidak bisa mengirim sapinya oke daerah yang terpapar PMK yang sudah zona merah istilahnya ya Jawa Timur jelas Jawa Timur padahal Jawa Timur produsen terbesar Indonesia aduh itu yang membuat agak langka situasinya Jawa Tengah? Jawa Tengah sudah mulai Jawa Jamarat iya, DYI iya sudah Aceh Aceh pertama Aceh dan Jawa Timur itu pertama atau sekarang sudah di 18 provinsi 176 kabupaten data terkini data resminya yang enggak resmi bisa lebih dari itu oh my god apa bahayanya kalau termakan? enggak apa-apa laginya aman oh iya jadi harus informasikan sekali lagi ya ini walaupun menular dari sapi-sapi kemudian sapi ke manusia dan ke sapi tapi tapi manusia tidak apa-apa, tapi kalau dagingnya itu tetap aman, ada persyaratan khusus nggak? Persyaratannya dalam proses pemotongannya, supaya limbahnya yang terutama kan banyak mendon di kepala, di kaki itu begitu dipotong harus segera mungkin direbus, supaya tidak menjadi sumber penularan Apanya kepala dan kakinya? Jadi ketika memotong harus disiapkan tempat untuk merebus itu semua Kan biasanya diintarin, disorein, jangan? Jangan, jangan, ini kita makannya Ini buat panitia kurban ya, ketika potong langsung kepala dan juga kaki langsung direbus Dua itu, terus? Itu kalau dagingnya aman Berapa lama itu Pak? Gimana? Rebusnya cukup 30 menit kah Oke, oke, oke Terus dagingnya? Dagingnya nggak aman Biasa aja? Penanganannya biasa Oke, Pak denger-dengar, katanya yang diserang lebih gampang itu adalah sapi-sapi jumbo Ya, sapi berdarah Eropa Dimana perkukuannya itu ringkeh Nggak kuat, nggak sekuat sapi Sapi lokal justru katanya kuat ya? Sapi Jawa gitu Lebih kuat, lebih kuat Bisa nggak kena atau penyembuhannya cepat? Kena, tapi lebih cepat juga Namanya nggak separah ini Kok yang sapi-sapi Eropa? Sapi Eropa, sapi perah yang paling marah Sama-sama 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 Pak, ini di kupingnya itu dipakein Nomor gitu apa sih Pak? Jadi itu Eartek Yang hijau, ini kita pasang di Indonesia Itu tujuannya untuk transaksi dengan para pembeli di sini Nah itu yang putih, itu RFID Parcode kalau di supermarket itu Jadi kalau kita scan, akan nongol Ini dipasangnya pas lagi di Australia? Yang kuning dipasang di Australia Di Australia, yang hijau di Indonesia Berarti yang hijau ini udah ada pembelinya? Bukan, ini data kita Oke Database, ini masuk ke database kita Sapi masuk kapan, berat berapa, dari eksportir mana, ketahuan semua Oke, selanjutnya yang di kuping kanannya tuh Yang di kuping kanan, itu data dari Australia Ini farm mana dulu, sapi ini dilahirkan Ini ada semua Terlacak, dia perjalanannya Wow Makanya kenapa sapi ini relatif aman dibanding sapi lokal Karena ini closed system Ya Jadi datang dari negara bebas Dengan pergi ke tempat yang memang terisolir Nanti dipotongin di tempat yang tertentu saja Oke Untuk ribuan sapi seperti ini Tapi nggak berbau Jadi di dalam ransumnya ada probiotik yang salah satu fungsinya adalah meredam bau Makanannya itu? Iya, jadi ada yang dimakan Selain juga emang kita di udara terbuka yang relatif Oke Terus pembersihan kotorannya? Tiap hari dibersihkan Ini kemana kotorannya? Nah kita ada tempat penampungan Yang itu nanti ada proses dekomposisi di situ Dan kita sudah bekerja sama dengan banyak perkebunan Oke Mereka butuh Saya juga butuh Wow Setai-tainya tuh guys dihitungin Oke Dari dulu kehilir Kenapa nggak dijual dagingnya saja? Di dalam bisnis saya pengen mantep dulu satu proses Iya Kalau sudah oke Baru kita next step mungkin masuk ke downstream industrinya Eh ini ada yang kayak gilandong tapi jenisnya beda Tapi itu tuh Tapi yang belum terlalu gemuk Iya itu Oh 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 Hei 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 Sepuluh sebelas Kalau sebelum idul fitri kemarin kita punya hampir satu tonan itu ratusan lah Waktu idul fitri kemarin Sudah semua udah keluar untuk idul fitri Sekarang mana ada yang jumbo-jumbo nggak dikumpul? Di kandang satu Wow nanti kita akan menuju ke kandang satu lagi Semuanya jumbo-jumbo dan jumbo Kalau ini rata-rata berapa ratus kilo ya? Ini kisarannya dari 350 sampai 800 kilo ada di sini Oke 300 sampai 800 kilo Wow Oke Pak Balik lagi ke idul adha Permintaan banyak Iya Tapi karena PMK banyak pertenak-pertenak yang sayang sekali ya Ini kan saatnya panen mereka setahun sekali istilahnya Walaupun tiap bulan pasti ada terjual Tapi ketika idul adha itu kan saatnya Beda Momen panennya mereka Nah sekarang kan Aduh berapa minggu sebelum idul adha justru ada PMK Jadi masalah gini Kalau pasien kita kena covid Kita akan kebal Kalau sapi kena PMK Dia akan menjadi carrier Akan menjadi pembawa virus sampai 2,5 tahun Aduh Baya sekali Makanya gak ada cara lain Selain Walaupun sembuh harus dilakukan potong persyarat Itu yang selalu bisa diusulkan Karena gak bisa ini sapi ini sampai kapanpun akan ada terus Sapi yang terdampak PMK harus di amankan Tidak boleh untuk dilanjutkan pemeliharaannya Harus dilakukan potong persyarat Dan hasilnya kalau belum bisa dijual ditampung oleh bulog Makanya kami sarankan bagi para soybul korban yang mau berkorban Sesegera mungkin untuk bertransaksi memilih sapi atau kambing tumba yang akan dikorbankan Nah sebelum idul adha mati Mungkin kalau Bisa banget Iya bener 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 Ini sampai jualan ini Bisa tinggal di indokrima Tadi gini nih si buny Nunggu momen Masuk Mau jualan Iya 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 salah satunya itu ya Iya Saya yang saya sampaikan ya Emang Kalau Kenapa Saya sebagai penyedia yang tertinggi Kita harus hati-hati Kita juga pengen para soybul korban juga tenang Gak ada rasa waspas Kita jaga bener lah Pemitung kita Untuk memberikan sapi yang memang layak untuk dikorbankan Oke Biar jadi informasi umum Pernah kita bahas juga sih Yang sebelumnya ya Ciri-ciri Ciri-ciri Sapi yang Sapi Kambing ataupun Hewan Berkuku belah Yang kena PMK itu Saryawan tinggi Ya jadi Pertama yang kita perlu tahu Virus ini Masa inkubasi Masa inkubasi Masa dari Si virus masuk Sampai menunjukkan kejala Itu Antara 2 sampai 14 hari Aduh cepat banget Cepat sekali Untuk sapi-sapi tertentu Kadang 2 hari aja udah Udah langsung kelihatan Biasanya kejala pertama Sapi itu demam Suhunya tinggi Sampai 40-41 derajat celcius Terus kemudian dari Hidung dari mulut Keluar Leliran Air liur yang berlebihan Berbusa Terus kemudian Masih gak makan juga dong Gak makan Itu problemnya Terus kemudian Kaki Kempat-empat kakinya Biasanya kena Merah dulu Membengkak Terus kemudian Nanti mengelupas Kukunya Nah Bagi sapi yang seperti ini Kalau udah gemuk Kukunya Mengelupas Bisa dibayangkan Gak ada tumpuan lagi kan Itu yang buat sapi ropoh Ambruk Kemudian gak terselamatkan Dan itu bahaya Kalau dikenali aja gampang Oh ini PMK Ini gampang Kalau dalam satu gini Oh belum disali Tiba-tiba PMK ini satu Apa yang harus lakukan oleh Peter Sesegera mungkin Sapi itu dipisahkan Ditempatkan di kandang Yang bener-bener terpisah Dan Sebisa mungkin Idealnya Kalau arah hangin dari sana Naruhnya sapi yang sakit itu di sana Jadi tidak Sifiris tidak terbalut Dari hempusan nafas Iya betul Aduh Ada dugaan bahwa ini airpon Mau nyepar lewat udara Dugaan Dugaan Tapi cukup banyak yang meyakini itu Seperti itu Kalau di Sembeli sadis gak sih? Oh gak apa-apa Maksudnya kalau ada yang itu Yaudah Sembeli saja Oh gak apa-apa Ya gak apa-apa ya Karena ini hewan ternak guys Gue juga pecinta hewan Karena Gue kemarin saya dimarahin ibu-ibu Heh Katanya sayang sama gerandong Gerandong Gerandongnya disembeli juga Ya saya kan udah diniakkan buat kurban juga Betul-betul itu juga hewan ternak juga gitu kan Jadi ternak ini kan memang Oleh Allah Diciptakan untuk sebagai penyedia Protein kebutuhan manusia Jadi gini ya guys Gue pernah ngobrol sama Jangan berasa bersalah Ya emasnya, ustaz, pemuka agama lah Eee Jadi binatang itu yang boleh diciptakan Juga untuk eee Berbakti kepada manusia dan manusia boleh memanfaatkannya Bisa dagingnya, tenaganya, keindahannya, suaranya, keahliannya, segala macam Misal kuda dengan tenaganya Iya Sapi dengan dagingnya Misal monyet dengan keahliannya, manjat kelapa dan lain-lain Misal burung dengan keindahannya gitu Ceku banget Iya saya makan, karena saya pelihara hewan takut Oh iya 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 Kan takut juga Niatnya pahala jadi dosa Diamankan itu termasuk di sembelih Iya, di sembelih bersyarat Syaratnya ya tadi yang saya sebutkan Oke, oke, oke Aduh, gimana dong idul arha ini Nah mudah-mudahan lah kita bisa melewati dengan baik Eee Ya walaupun dengan persyaratan yang agak ribet ya Jangan tanya gini Kami dari Lampung mau mengirim sapi ke Jakarta Ini harus di karantina 2 minggu dulu Kita laporkan ke dinas bahwa Eee ini, kita akan menggil sapi-sapi ini Kita Eee Berarti harus ada kesadaran dari para peternak juga Untuk eee Gini deh, kayak Corona awal Kita tuh kadang-kadang malu Ketika kena Corona ini diem-diem-diem Iya, betul Adanya gara-gara diem-diem menyebarkan sama yang lain Iya Kemudian ada kesadaran untuk lapor ke dinas terkait Iya, betul Menyebutkan eee kondisi peternakannya seperti apa Ya, karena ini eee lebih cepet diketahui Lebih gampang penanganannya Oke guys, agak-agak deg-degan Karena gue berempati dengan para peternak Kasian mereka tuh lagi kebingungan Iya, mereka juga Dan juga masyarakat juga ke Jadi Ada kecenderungan Gak tau saya mungkin salah ya Ada kecenderungan agak sedikit Ditutup-tutupi Supaya Tidak Membuat Panik Kegaduhan Itu satu sisi benar Bahwa Assetmen Pak Menteri Pertanian Bahwa Eee Tidak perlu panik Karena Angka Sakitnya tinggi Tapi kesembuhannya tinggi Atau Terus tidak menular ke manusia Terus dagingnya masih bisa dikonsumsi Itu betul Tetapi langkah berikutnya yang harus Segera dilakukan adalah Terhadap sapinya sendiri Yang perban itu diapakan Nah Terus terhadap peternak yang terdampak ini Harus Nah Harus ada Bantuan dari pemerintah Kalau gak kasihan Iya Banyak sekali Saya mendapat teman peternak yang Punya hanya satu dua ekor Dua-duanya kena Udah gak punya apa-apa lagi Udah hopeless mereka Iya Ada Satu peternak punya seribu Sekarang tinggal 150 Sudah jadi Ada Aduh Sosialisasi terus ya Pak Oh terus Makanya ini adalah video kedua Mengenai PMK Sebetulnya pas tayang Langsung ada yang Mau Undang saya juga kemarin Untuk Apa sih Sosialisasi tentang itu juga Oke Eh taunya tempat saya yang diundang itu Tempat rumah potong hewan sih Kena juga Iya Dijabat-dijabat rumah potongnya Udah terisi sapi Kurban PMK semua Aduh Makanya itu ya Pak Sip guys Kita lihat sapi-sapi jumbo Dan juga kita akan lihat proses pemberian pakan Di kandang sapi yang jumbo-jumbo ini Secara kandangnya juga Pakai truk guys Oke yuk let's go Terima kasih telah menonton! 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 Hai guys, hai tawan! halo guys, halo guys ini beneran, guys lebih dekat deh, lihat ini, lebar banget tuh, 40 cm lebih tuh ini hampir, hampir si ininya aja 40 cm kalau badannya itu, ini lebih nih 80 cm lebih hampir semeter tuh ini tuh, lebarnya jadi itu lebar banget